Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pembaca setia poskota Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat menghadapi pandemi Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam headline news harian poskota Edisi Jumat 22 Januari 2021 Berbagai informasi menarik akan kami sajikan di edisi kali ini Di antaranya berita kriminal Sepasang suami istri di Depok berkomplot melakukan penipuan terhadap pengusaha logam mulia Dalam aksinya pelaku berpura-pura memesan 6 lempeng emas dengan masing-masing seberat 50 gram Peristiwa itu terjadi saat pengusaha tersebut mengantar emas yang dipesan ke toko yang disewa pelaku Dengan sistem pembayaran tempat atau COD Sesampai di lokasi dengan dalih ingin menunjukkan emas yang dibelinya kepada sang istri Pelaku keluar dari toko Namun pelaku malah mengunci korban yang berada di dalam toko Pelaku pun kabur dengan membawa emas milik korban seberat 300 gram Atau senilai 300 juta rupiah Hingga saat ini polisi masih mengejar pelaku Sedangkan berita selanjutnya masih terkait dunia kriminal Seorang pencuri kambing tewas setelah aksinya ke pergok warga Pelaku yang bernama Sulaiman sempat diamankan petugas polosian untuk diberikan perawatan di puskesmas Namun nyawanya tidak tertolong saat di dalam perjalanan Sulaiman tewas akibat hantaman dan bacokan dari warga yang kesal terhadap ulahnya Ironisnya, aksi menhakim sendiri oleh warga ini dilakukan di dekat gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan Sedangkan berita lainnya yang menjadi perhatian poskota di edisi kali ini yaitu terkait wabah COVID-19 yang kian hari kian mengkhawatirkan TPU serengseng sawah yang baru dibuka 10 hari khusus untuk memakamkan pasien COVID-19 telah terisi penuh Sekitar 50 jenazah pasien COVID-19 setiap harinya dimakamkan di TPU ini Fakta ini harus menjadi keprihatinan kita bersama bahwa pandemi masih terjadi Sehingga penerapan protokol kesehatan jangan sampai diabaikan Demikian beberapa berita menarik yang kami sajikan di edisi kali ini Tentu saja masih banyak lagi berita yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi terkini Silakan Anda mengunjungi website kami www.poscota.co.id Terima kasih, saya Guru Narapersada berserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Tetap semangat menghadapi pandemi, jangan abai protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh